Banyak orang yang berbicara bahwa daun bidara dapat mengatasi berbagai macam penyakit Mengusir jin melalui rugiah Dan sebagai penangkal santet Sehingga tidak sedikit orang mengabaikan akibat efek samping atau mudarat dari tanaman bidara Padahal efek samping dari tanaman bidara cukup membahayakan bagi diri kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Salam umum swastiastu Salam umum budaya Salam kebajikan Saburasun Rayu 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 Sahabatidwa TV yang dirahmati Allah SWT Segala puji hanyalah milik Allah Rabbi yang senantiasa melimpahkan ni'mat kepada kita Ni'mat yang terpenting adalah ni'mat sehat wa lafiyat Sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini InsyaAllah diberkahi Allah SWT Sebelum teman-teman menyimak video ini sampai selesai Bagi teman-teman yang telah melakukan subscribe, like, komen, dan share Saya doakan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat al-abiyat Dimudahkan segala urusannya Dilancarkan rezekinya Dan insyaAllah mendapatkan uang tak terduga Seratus miliar rupiah Amin Saat ini banyak orang yang berbicara Bahwa daun bidara dapat mengatasi berbagai macam penyakit Mengusir jin melalui rugiah Dan sebagai penangkal santet Sehingga tidak sedikit orang mengabaikan akibat efek samping atau mudarat dari tanaman bidara Padahal efek samping dari tanaman bidara cukup membahayakan bagi diri kita Banyak orang menyebutkan bahwa bidara Arab adalah tanaman surga Karena disebut di beberapa ayat dalam Al-Quran Salah satunya dalam Quran Surat Al-Wakiyah Ayat 2728 Menyebutkan Dan golongan kanan Alangkah bahagianya golongan kanan itu Berada di antara pohon bidara yang tidak berduri Keris bawahi ya Tidak berduri Cukup jelas ya Bahwa tanaman bidara yang di surga itu adalah bidara yang tidak berduri Jadi jangan kait-kaitkan dengan tanaman yang ada di dunia ini Apalagi dikaitkan dengan masalah keimanan Hal yang berbeda itu ya Karena kita saat ini masih hidup di dunia nyata Belum ke alam surga Memang ada yang sudah pernah ke surga melihat pohon bidara Apakah itu bidara Arab atau bidara yang lainnya Yang jelas bidara surga ya Bukan bidara yang ada di dunia ini Jangan hanya karena tanaman bidara yang jenis bidara Arab Lalu kalian mengaitkannya dengan agama Islam Yang perlu diketahui bahwa ada beberapa jenis bidara Yaitu bidara Arab Bidara Cina Bidara Laut Semua jenis tanaman itu Asli tanaman bidara yang ada di dunia Bukan bidara yang ada di surga Dan semua tanaman bidara itu asli Tidak ada namanya bidara yang palsu Hanya jenis bidaranya yang berbeda Bahwa tanaman bidara berasal dari negara di kawasan Asia Tengah Kemudian menyebar luas ke Asia Tenggara Termasuk Indonesia Afrika Selatan Afrika Selatan Timur Tengah Australia Afrika Utara Bahkan ke Amerika Tropicana Tanaman bidara memiliki nama ilmiah Zizipus mauritiana Dan memiliki kesamaan dengan Zizipus jujube Di berbagai daerah bidara memiliki banyak sebutan ya teman-teman ya Seperti di Indonesia disebut dengan bidara atau dara Dalam bahasa Inggris disebut dengan jujube Chinese dead Chinese fig Indian jujube Indian dead Malay jujube Dan Indian palm Bidara adalah tanaman yang berduri Berbentuk seperti semat Dan tumbuh secara optimal pada daerah tropis Dan subtropis Dengan iklim yang cukup kering Seperti dataran pantai Lahan bekas pertanian Dan tepi-tepi jalan Tanaman bidara bisa mencapai tingginya sekitar 12-15 meter Dan diameternya sekitar 30 cm Cabang yang menyebar ya Dan kulit batang berwarna abu-abu gelap Hitam pudar atau kemerahan Daun bidara berbentuk bulat memanjang Berukuran sekitar 3 cm Serta lebar sekitar 2-3 cm Memiliki bulu halus di pinggir-pinggirnya ya Yang pinggir daunnya Dan daunnya terkadang memiliki warna hijau pekat Ada yang hijau muda Tanaman bidara memiliki bunga kecil Berwarna putih hijauan atau kekuningan Sedikit harum Sedikit harum Yang akan menjadi buah berwarna hijau pada awalnya Dan berbuah menjadi kuning apabila akan masak Bahkan ada yang warnanya oranye, merah Kalau yang mau sudah masak ya Buahnya berukuran sekitar 1,2-3,7 cm Memang hampir seluruh bagian dari tanaman bidara Memiliki kandungan yang bermanfaat bagi tubuh Dari buah, gaun, kulit batang, akar, dan bijinya Namun, tanaman bidara yang dikenal bermanfaat Media rukiah dan pengusir jin jahat Bukan berarti tidak memiliki efek samping yang negatif Dan membahayakan bagi tubuh Semua tanaman itu pasti ada sisi manfaat dan mudaratnya Oke, yang berikut ini adalah 7 efek mudarat dari bidara Yang ditemukan dari penelitian yang kami himpun Dari berbagai sumber Untuk yang pertama adalah Meningkatkan gejala depresi akut Bidara tidak dapat dikonsumsi dengan obat menang Atau anti depresi lainnya Seperti Van La Vaksine Karena dapat meningkatkan kadar serotoni dalam tubuh Dan meningkatkan gejala depresi yang akut Seperti kebingungan hingga kehilangan kesadaran Yang kedua adalah Meningkatkan reaksi kejang pada pasien epilepsi Bidara tidak dapat dikonsumsi dengan obat anti epilepsi Karena dapat meningkatkan reaksi kejang pada pasien Dan obat epilepsi tidak dapat bekerja secara maksimal Kemudian yang ketiga adalah Menurunkan tingkat kesuburan pria Ekstrak daun atau kulit batang dari bidara Yang dikonsumsi oleh para pria Secara berlebihan Dapat menghambat produksi sperma pada pria Dan menurunkan tingkat kesuburan pada pria Nah yang keempat adalah Menghambat kehamilan Ekstrak kulit batang dan daun bidara Telah teruji dapat menyeimbangkan hormon pada wanita Namun efek negatif dari kandungan daun bidara Dapat menghambat kehamilan bagi wanita Kemudian yang kelima adalah Menyebabkan keguguran Kandungan senyawa pada daun bidara Memang dapat memperlancar menstruasi Itulah sebabnya Daun bidara tidak baik dikonsumsi oleh ibu hamil Karena dapat menyebabkan keguguran pada janin Kemudian yang keenam adalah Menyebabkan diare Kandungan serat dalam buah bidara Dapat mengatasi sembelit Polisakarida dalam buah bidara Mampu memperkuat lapisan usus Dan mengatasi gangguan pencernaan Namun bila daun bidara dikonsumsi Tidak sesuai dengan tangkaran Atau secara berlebihan Dapat menyebabkan Adanya gangguan pencernaan Hingga terjadi diari Kemudian yang ketujuh adalah Menghambat rezeki Pohon bidara adalah jenis pohon Pohon besar dan tinggi Tingginya bisa mencapai 15 meter Memiliki daun yang lebat Tanaman yang tinggi besar Akan membahayakan Bila pohon itu tumbang Daunnya akan merontok Pada saat musim semi Pohon bidara memiliki duri banyak Dan sangat tajam Pohon berduri banyak Dan tajam Selain berbahaya Akan memancarkan energi negatif Seperti yang kita ketahui Pohon bidara memang memiliki Banyak akan manfaat Namun pohon bidara Bukanlah jenis tanaman Hias Yang ditanam di depan rumah Ya teman-teman ya Karena duri tajam Dan energi negatif Pada pohon bidara Yang berduri Daun bidara yang mudah Rontok Akan membuat halaman Depan rumah Akan kotor Dan kumo Lingkungan yang kotor Dalam islam Malaikat pembagi rejeki Enggak masuk Sehingga rejeki Menjadi serat Kecuali Malaikat Maut Tetap datang Walaupun kondisi rumah Kalian kotor Duri tajam Bidara Sangat membahayakan Apalagi bagi anak-anak Tanaman yang membahayakan Tidak baik di tanaman Sekitar rumah Oleh karena itu Tanaman yang bermanfaat Bukan berarti Harus ditanam Di depan rumah Dan harus dibedakan Ya teman-teman ya Antara manfaat Dari tanaman Dengan letak Menanam tanaman Karena sesuatu Yang bermanfaat Akan menjadi mudarat Bila letaknya Tidak tepat Seperti yang disebutkan Di dalam Quran surat An-Nahl ayat 80 Allah menjadikan Untuk kamu Rumah-rumah kamu Sebagai tempat Ketenangan Kalau kotor Gimana mau tenang ya Kemudian Dalam hadis Sesungguhnya Allah itu baik Dia juga bersih Dan suka Kepada yang bersih Dia juga mulia Suka Kepada yang mulia Dia juga dermawan Suka Kepada yang dermawan Oleh karena itu Bersihkan Halaman rumahmu Jangan Kamu Menyerupai Orang Yahudi Hadis Riwayat Tirmisi Memang bidara Memiliki Banyak manfaat Yang baik Bagi kesehatan Namun Bila kalian Ingin Mengkonsumsi Bidara Untuk pengobatan Sebaiknya Konsultasikan Terlebih dahulu Dengan dokter Karena efek negatif Mengkonsumsi Tanaman bidara Akan membahayakan Khususnya Pasien depresi Epilepsi Dan wanita hamil Oke Teman-teman semuanya Demikianlah Tujuh Dari efek Mudarat Tanaman bidara Yang perlu diketahui Semua konten Yang saya sampaikan ini Bersifat informasi Tidak untuk Menggantikan Pendapat dokter Atau pendapat Tabib Atau pendapat Dukun pengobatan Dalam memberikan Saran medis Diagnosa Dan pengobatan Hanya saja Bisa Dijadikan Untuk Menambah Pengetahuan Dan tingkat Kewaspadaan Kita Terima kasih Teman-teman Telah menyimak video ini Sampai selesai Semoga bermanfaat Untuk kita semuanya Khususnya Buat diri Pribadi saya Kebenaran itu Datangnya hanya Dari Allah Kesalahan merupakan Kehilapan diri Pribadi saya Dalam menyampaikan Informasi itu Untuk itu Saya mohon maaf Atas segala Kehilapan Dan kekurangan Jangan lupa ya Teman-teman ya Sedekakan Subscribe kalian Semoga menjadi Ladang amal jari Buat kalian semuanya Sampai ketemu lagi Dengan saya Di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton